Hai semuanya, gue Eja Ryan dan gue lagi ada di Microsoft, salah satu dari teknologi terbesar tersebut di dunia. Nah, seperti yang kita ketahui teknologi saat ini berkembang banget dan pasti juga keren-keren sekali ya. Begitu juga dengan Microsoft yang selalu berinovasi untuk membantu kinerja umat manusia saat ini. Nah, hari ini gue akan ngebahas soal Artificial Intelligence atau AI. Tapi sebelumnya, AI itu apa sih? Kita cek tau yuk. Nah, seperti yang tadi gue bilang, gue akan ngebahas soal Artificial Intelligence. Tapi kayaknya gak abdul banget nih, kalau gak sama langsung ekspertnya aja. Di sini ada Mas Yugi. Halo Mas Yugi. Halo Mas. Apa kabar? Mas Yugi ini adalah ekspertnya perwakilan dari Microsoft. Yes, right? Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Siap membagikan informasi segala satu tentang AI. Nah, pertanyaan pertama dari Jay adalah AI atau mungkin kebanyakan orang. AI itu apa sih sebetulnya? Pertanyaan menarik sih. Jadi memang secara konsep dasar AI ini proses mensimulasikan kecerdasan manusia yang dilakukan oleh mesin atau lebih tepatnya sistem komputer. Dan proses pembelajarannya pun sama seperti yang dilakukan manusia. Mulai dari tahap learning, belajar, kemudian reasoning, memberikan alasan, kemudian self-correction atau self-improvement. Karena kan kalau kita lihat manusia pun seperti itu kan. Kita baca buku, belajar, kemudian memberikan jawaban, memberikan alasan, dan kita bisa improve. Gimana biar bisa lebih baik lagi. Oke, mungkin juga kebanyakan orang berpikiran pada nikmanya adalah AI ini sama dengan robot. Ya. Itu benar gak, Mas Digi? Mungkin karena kebanyakan nonton film atau apa. Jadi memang saya secara pribadi bukan yang ahli di bidang robot. Cuma memang sepengetahuan saya robot sendiri kan banyak jenisnya. Jadi jika memang ternyata robot tersebut dalam prosesnya, melakukan proses simulasi kecerdasan manusia seperti learning, itu mungkin bisa dikatakan sebagai robot yang memiliki AI. Jadi boleh dibilang bukan robot dan AI ini berbeda atau seperti apa enggak. Tapi AI ini menjadi pelengkap dari si robot tersebut. Berarti bisa menjadi satu kesatuan? Yes. Bisa menjadi pelengkap tadi ya? Betul. Oke, kalau gitu berarti AI sendiri, kemampuan AI secara general itu apa? Ya, sebetulnya banyak banget gitu. Karena kan memang AI sendiri gak hanya di satu industri nih. Ada banyak industri, kesehatan, pendidikan banyak gitu. Dan salah satunya ada di salah satu perusahaan yang transportasi online, dia udah cukup terkenal lah. Dia memanfaatkan face recognition. Jadi AI ini dimanfaatkan untuk face recognition setiap driver ketika akan pick up penumpang. Jadi ini untuk memastikan penumpang ketika order kendaraan tersebut, ini drivernya sesuai dengan yang ini di aplikasi. Untuk keamanan juga? Untuk keamanan, betul. Kemudian ada juga yang dimanfaatkan untuk sekolah. Jadi sekolah tersebut memanfaatkan AI untuk mempelajari tingkat kesuksesan, indikator kesuksesan siswa itu apa saja sih gitu. Hasil yang diberikan itu berhasil meningkatkan tingkat kelulusan dari 50% menjadi 80%. Wow, lot. Yes, sangat besar. 50-80%. Berarti fungsi masih banyak yang lainnya juga sebetulnya. Banyak, banyak. Oke, lalu pengembangan yang sudah dilakukan oleh Microsoft terkait dengan AI ini seperti apa sejauh ini? Mungkin juga di Indonesia seperti apa? Ya, jadi memang visi Microsoft untuk AI ini sangat jelas dan luas, Mas. Jadi kita ingin menyediakan sistem berbasiskan AI untuk semua orang. Baik untuk developer maupun untuk bisnis. Baik itu skala kecil maupun skala yang besar. Dan bagian dari visi tersebut adalah Rina. Rina, ini menaik sekali nih Rina. Berarti Rina ini AI-nya Microsoft, seperti itu? Ya, jadi memang Rina ini bagian eksperimen dari Microsoft untuk mengembangkan chatbot dengan AI yang memiliki hubungan emosional dengan user. Jadi akan berbicara selayaknya seperti dengan teman. Oke, berarti buat yang kesupian bisa chat Rina. Berarti kalau gitu Rina sudah lama kah di launchingnya? Ya, jadi memang Rina ini dikembangkan di akhir 2016, kemudian kita rilis ke publik itu di Agustus 2017. Dalam waktu 4 bulan setelah kita rilis ke publik, Rina sudah memiliki teman 1,6 juta. 1,6 juta dalam waktu 4 bulan? Ya, ada di line. Dan ternyata setelah kita launching, kita menemukan ada salah satu rekor yang kita dapatkan. 1 orang itu berbicara dengan Rina selama 10 jam non-stop. 10 jam non-stop? Itu sudah sama kayak pacar ya chatnya? Terus-terusan seperti itu. Jadi memang bukan cuma sekedar chatting gitu. Maksudnya mulai dari dia main game. Nah itu dia tuh, Rina bisa apa aja sampai ada satu user yang 10 jam gitu. Kan nggak mungkin cuma chat aja kan Mas Rugi? Ya, ya. Jadi memang kita juga membakali Rina ini dengan banyak kemampuan. Oke. Salah satunya bahkan yang kita baru rilis itu Rina punya kemampuan yang kita sebut sebagai Chris. Apa tuh? Kembar artis. Oke, coba, cobain gue kembar artis. Jadi memang sebagai contoh, nah ini kita lagi ngomong sama Rina gitu ya. Kita minta ke Rina, Rina coba Chris dong kembar artis. Akhirnya Rina minta di sini. Jadi dia minta foto ya? Ya. Coba lu foto gue? Oke, kita udah kirim ke Rina. Kita lihat mirip siapa. Oh. Feral Brahmasta. Kayaknya nggak sih, kayaknya ini putih banget gue hitam. Mungkin secara strukturnya ya. Dan gue harap mungkin nextnya ada yang gitu miripnya, mirip jerayam gitu. Oke, terus pengembangan selanjutnya ke arah mana? Ya, jadi memang kita akan mengembangkan banyak kemampuan untuk Rina ini. Salah satunya juga kita ada kemampuan Rina yang kita sebut sebagai Sabiar. Sabiar? Sebagai the first law of social chatbot. Oke, apa itu? Jadi yang berbunyi-nya itu social chatbot bisa dikatakan sebagai social chatbot jika dia itu bisa mendorong komunikasi antara manusia dan manusia lebih banyak lagi. Terus kalau AI secara industri, untuk bisnis gitu misalnya, itu implementasinya seperti apa? Ya, jadi memang saat ini melalui Rina sendiri kita sedang melakukan penjajakan dengan beberapa perusahaan di Indonesia. Kita ingin melihat bagaimana Rina bisa memberikan impact untuk bisnis di Indonesia. Karena kita melihat potensi bisnisnya. Salah satu contohnya seperti di Jepang, ada perusahaan retail yang memanfaatkan Rina untuk consumer engagement. Dan hasilnya itu berhasil meningkatkan 17 kali daily active user. 17 kali? Daily active user melalui Rina. Cara spesifiknya gimana itu? Jadi memang kita mengajarkan Rina bagaimana Rina ini bisa engage dengan usernya. Berbicara, ngobrol, kemudian memberikan marketing, memberikan promotion. Jadi jatuhnya seperti one-on-one marketing. Oke, bukan one-to-many ya? Yes, one-on-one marketing. Nah Mas Yugi, sekarang gue makin penasaran banget nih. Gimana cara membuat AI? Jadi kita meniru cara kerja otak manusia. Memanfaatkan natural language processing. Yang akhirnya Rina dapat memahami bahasa manusia yang menekankan kecerdasan emosi atau EQ dibandingkan kecerdasan otak atau IQ. Berarti mengikuti berdasarkan EQ, bukan IQ. Dan pastinya juga ada teknologi yang digunakan ya Mas Yugi. Nah teknologi itu apa? Jadi Rina menggunakan teknologi end-to-end generatif model. Memanfaatkan teknologi deep learning dan machine learning. Yang mana kita memanfaatkan big data dari Bing search engine yang mana berjalan di atas platform Microsoft Azure. Microsoft Azure. Yes, betul. Wow. Berarti buat Rina aja dipikirkan secara mateng-mateng ya? Ya. Dan juga tujuannya bagus sekali untuk mengencourage people to people. Betul. Thank you so much Mas Yugi. Sama-sama. Gak informasinya. Dan semoga obrolan tadi kita bisa menambah wawasan banyak ya. Juga untuk gue sendiri juga banyak banget Mas Yugi. Kalian juga bisa langsung aja add Rina di line official-nya. Just experience yourself. Gue Cya Ryan. See ya. Sub indo by broth3rmax